Ishak Tangis Paski Braga pecah seusai gagal mengibarkan bendera merah putih dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 di Stadion Sriwedari Solo. Mereka saling berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain. Meski gagal, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka tetap memberikan semangat kepada Paski Braga. Tangis Paski Braga semakin pecah saat melambahkan tangan dan berjalan menyapa penonton yang hadir. Mereka diteriaki penonton untuk tetap semangat agar tidak berkecil hati. Dikutip dari tribun solo.com ketiga pengibar bendera langsung dihampiri oleh orang tuanya untuk diberikan semangat. Muhammad Nafhan Haikal Fikri yang bertugas sebagai pengerek tak dapat menutupi kesedihannya. Nafhan menceritakan penyebab bendera merah putih gagal berkibar karena besi yang digunakan untuk mengaitkan bendera patah. Meski tak dapat digibarkan di tiang bendera, lagu kebangsaan Indonesia Raya tetap berkeman di Stadion Sriwedari. Bendera merah putih akhirnya tetap dibentang oleh Fasyadiah Ulhaq dan Albet Maulana dengan tangan mereka sendiri sebagai pemegang bendera. Setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai, tepuk tangan hadirin upacara diberikan untuk memberikan semangat kepada para Paski Braga. Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang bertindak sebagai inspektur upacara juga turut memberikan semangat. Meski bendera tak dapat digibarkan, Gibran mengatakan bahwa upacara bendera pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebagai informasi, upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di kota Solo kembali digelar di Stadion Sriwedari setelah 2 tahun dihantam pandemi COVID-19. Dalam upacara HUT RI ke-77 kali ini, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka didampok menjadi inspektur upacara. Sedangkan komandan upacara adalah Kapten Prasetyo yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Sayangnya, upacara kali ini diwarnai insiden tak berkibarnya sang merah putih di tiang bendera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!